Stasiun TV di Ecuador diserang orang-orang bersenjata pada Selasa, 9 Januari 2024. Letusan tembakan dan teriakan pun terdengar ketika crew stasiun TV PC sedang melakukan siaran langsung. Orang-orang yang mengenakan tutup kepala dan sebagian besar berpakaian hitam terlihat memegang senjata laras panjang dan menghampiri crew TV yang berkerumun. Beberapa penyerang menunjuk ke arah kamera dan terdengar seseorang berteriak tidak ada polisi. Sementara itu, Polisi Nasional Ecuador mengatakan bahwa mereka sedang mengevakuasi studio saluran publik tersebut di Guaya Kuil dan memverifikasi kondisi crew di sana dan menciptakan kembali ketertiban. Dilansir dari pemberitaan AP News, pada Rabu, 10 Januari 2024, polisi di kota Guaya Kuil mengonfirmasi adanya penangkapan bedar di media sosial. Polisi menunjukkan foto-foto pria muda berada di lantai dengan tangan terikat di belakang punggung. Selain itu, stasiun televisi TC mengudara secara nasional di berbagai situs dengan lembaga penyiaran publik lainnya, seperti stasiun Gamma Vision dan beberapa stasiun radio. Dari koordinator berita dan reporter TC, Leonardo Flores Morno menceritakan, orang-orang bersenjata itu masuk melalui pintu resepsionis di Gamma Vision, lalu menyerang crew di sana dan meninggalkan dinamik. Kami sedang rapat, dan crew sana memberi tahu kami, dan kami bisa bersembunyi, kata Flores, dilansir dari NPR News. Ia tidak berada di studio, saat penyerbuan. Namun, Flores memiliki informasi, bahwa dua orang di TC terluka. Kami tidak tahu, apalah yang terjadi, masyarakat takut, banyak kru Gamma, dan kru TV TC. Yang bersembunyi, tambahnya, sekedar informasi, insiden tersebut terjadi, setelah ada kabar penculikan, sedikitnya tujuh petugas polisi, dan serangkaian ledakan, hal itu dipicu karena, sehari setelah Presiden Ecuador, Daniel Noboa, mengumumkan keadaan darurat nasional.